Suku Bajo di Indonesia Suku Bajo merupakan pelaut tertangguh di Nusantara Berabad-abad mengarungi samudera Mereka tersebar di wilayah segitiga terumbu karang di Asia Tenggara Menghuni perairan tepi pantai Dengan rumah berpondasi batu dan material kayu Selama berpuluh tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul orang Bajo Mereka memang nomaden, tapi orang pasti punya asal-usul Dimana asal-usul mereka lah yang masih dipertanyakan hingga sampai saat ini Sejumlah teori telah diajukan untuk menguraikan asal-usul orang Bajo Tapi belum ada teori yang memuaskan Ada teori yang mengatakan tentang orang Bajo berasal dari Johor, Malaysia Bahkan sebagian orang Bajo di Malaysia mengaku asalnya dari Johor Mereka bilang asalnya dari Johor Jadi mereka peribumi di sana Di buku sejarah anak di Malaysia disebutkan juga orang Bajo dari Johor Dasar teori tersebut sebetulnya karena adanya cerita legenda tentang Putri Johor Diceritakan dahulu orang Bajo atau orang Bugis banyak mendiami wilayah Johor Hingga akhirnya Putri Johor hilang Orang Bajo diminta untuk mencari sang putri dan tak boleh kembali sebelum menemukannya Disitulah penjelajahan orang Bajo dimulai Karena tak menemukannya maka orang Bajo pun tak pernah kembali Namun pandangan itu dasarnya terlalu lemah Memang secara dongeng ada keterkaitan di dalamnya Tetapi tidak ada bukti arkeologi atau bahasa yang menunjukkan bahwa orang Bajo berasal dari Johor Teori lain mengatakan bahwa sama Bajo atau orang Bajo sebelumnya adalah orang-orang yang hidup di muara sungai Barito Dasarnya dalam bahasa Dayak Ngaju dan sama Bajo ada 12 kata yang mirip Dalam teori yang diajukan oleh Robel, ahli linguistik dari University of Hawaii Orang Bajo berasal dari Bariro mulai melaut pada tahun 800 Masehi Seiring dengan berkembangnya kerajaan Sriwijaya Saat itu diduga suku Bajo dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan laut Hal ini dilakukan untuk mengangkut barang-barang ke China Karena hal tersebut, semua anggota suku Bajo lalu pindah ke wilayah yang lebih utara Yaitu ke Sulu, Filipina Menurut teori itu, orang Bajo melaksanakan tugas sebagai pendukung perdagangan Hingga akhir masa Sriwijaya Mereka kemudian tinggal lama di wilayah Sulu, Filipina Dan kembali lagi menjelajah sekitar tahun 1400 Masehi Penjelajahan kemudian dipicu oleh invasi suku lain Pada tahun 1300 Masehi, suku Tausuk menjajah Sulu Interaksi antara mereka ditunjukkan dengan adanya konvergensi bahasa Setelah agama Islam menyebar pada abad ke-15 Orang Bajo pun mulai bermigrasi ke selatan Menyebar lagi hingga wilayah Kalimantan dan Sulawesi Masa selanjutnya, Bajo menyebar lebih luas hingga Nusa Tenggara Namun, semua itu adalah hipotesis Karena bagaimana bisa satu suku awalnya tinggal di satu daerah Tiba-tiba seluruhnya pindah Membawa anak istri hanya untuk berdagang Tidak ada suku atau sejarah yang tinggal di tempat asal mereka Pendapat dari antropolog dari Universitas Indonesia Mengungkapkan bahwa Bisa saja orang Bajo memang berasal dari Barito Dan bermigrasi untuk berdagang ke wilayah utara Indonesia Sebab masa keemasan perniagaan di Nusantara Terjadi pada abad ke-8 Bukan abad ke-15 Seperti yang sering kita duga Karena masa keemasan perdagangan itulah Maka masuk akal bila orang Bajo pindah ke utara Perdagangan yang masuk memang ada di utara Namun penelitian tentang pengungkapan asal-usul orang Bajo Penting untuk memberi gambaran tentang migrasi Austronesia Serta ketangguhan manusia Termasuk orang Indonesia dalam hal melaut Suku Bajo, suku yang tinggal di daerah pesisir ini Memiliki kemampuan berenang dan menyelam yang handal Sebab suku ini mengandalkan kemampuan berenang dan menyelam untuk bertahan hidup Salah satunya dengan mencari ikan Tak heran, suku Bajo sampai dijuluki sebagai manusia laut Saking uniknya, kehidupan suku Bajo menjadi inspirasi di film Hollywood berjudul Avatar Film ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat di planet lain Yang bertahan hidup di lingkungan laut dan pantai Suku Bajo yang terkenal pandai berenang dan menyelam pun menjadi salah satu sumber inspirasi bagi mereka Suku Bajo adalah salah satu etnik yang dikenal sebagai bangsa penjelajah laut Yang tinggal di atas perahu Mengandalkan posisi bintang sebagai penunjuk arah Namun, seiring perkembangan zaman Orang-orang suku Bajo mulai menetap dengan membangun rumah-rumah panggung Di atas permukaan laut dangkal sebagai tempat tinggal bagi mereka Suku Bajo juga dikenal dengan sebutan suku Bajo Suku Bajo, suku Bajo, suku Sama, atau suku Same Ciri-ciri suku Bajo adalah memiliki budaya maritim yang kuat Termasuk tinggal di pemukiman terapung di laut lepas Mereka sanggup untuk melawan laut lepas Mereka umumnya bermata pencarian sebagai nelayan Dan kebanyakan sangat ahli dalam menyelam Berikut 5 keunikan dari suku Bajo Yang pertama Suku Bajo berasal dari Filipina, Malaysia, dan Indonesia Memang hal ini masih menjadi misteri Namun diduga kuat suku Bajo disebut berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan Yang hidup di lautan lepas Mereka adalah penjelajah laut yang tangguh Lalu berkelana di perailan Sulu Hingga ke perailan Laut Sabah, Malaysia, Thailand, dan Indonesia Hal ini mungkin wajar Karena sebelum adanya pembagian negara seperti saat ini Mereka mungkin telah tinggal di laut-laut lepas seperti itu Sedangkan jarak antara Filipina, Malaysia, dan Indonesia Tidak sebegitu jauh Sehingga suku Bajo di Indonesia Menghuni perairan laut di Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya Yang kedua Lokasi pemukiman suku Bajo Terdapat beberapa wilayah yang menjadi tempat bermukim bagi suku Bajo di Indonesia Ada suku Bajo yang mendiami Teluk Tomini Kabupaten Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah Ada pula pemukiman suku Bajo yang ditemukan di Desa Bajau Kepulauan Sulawesi Tenggara Sebuah wilayah di Provinsi Maluku Utara Berupa kampung terapung di atas perairan laut dangkal Kampung yang terdiri dari sekelompok rumah itu menjadi tempat hidup dan menetap bagi suku Bajo yang selalu berdampingan dengan laut Antara satu rumah dengan rumah lainnya akan dihubungkan dengan jalan yang terbuat dari kayu Sementara perahu-perahu biasanya terparkir di pelatanan rumah yang berguna sebagai alat transportasi dan digunakan untuk mencari nafkah di lautan Yang keempat Mampu menyelam jauh dengan sekali tarikan nafas Orang dari suku Bajo mampu menyelam ke dalam lautan hingga kedalaman 70 meter Hanya dengan sekali tarikan nafas Suku Bajo menyelam tanpa menggunakan pakaian khusus ataupun alat bantu pernafasan Yang mereka gunakan hanyalah kacamata renang yang terbuat dari kayu untuk mencegah air masuk ke mata Yang kelima Memiliki ukuran limpa yang besar dari manusia rata-rata Ternyata Kemampuan menyelam luar biasa dari suku Bajo disebabkan karena keunikan organnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa organ limpa orang-orang suku Bajo ternyata 50% lebih besar dibandingkan manusia pada umumnya Hal ini membuat produksi oksigen di dalam darah orang-orang Bajo akan lebih banyak karena besarnya ukuran limpa tersebut Nah kondisi fisik inilah yang membuat suku Bajo memiliki bentuk dan perubahan genetik akibat seleksi alam dari nenek moyangnya Dari dulu suku Bajo dikenal sebagai penjelajah lautan dan terus mewariskan kemampuan berenangnya serta kemampuan menyelam pada keturunannya Hampir seluruh orang Bajo diketahui terlahir dengan perbedaan gen tersebut Sehingga fisik mereka memiliki organ limpa yang sangat besar sejak lahir Itulah keunikan dari suku Bajo yang dijuluki sebagai manusia laut Itulah tentang asal-usulnya keunikan dan kehebatan orang-orang dari suku Bajo Penjajahan Belanda ke wilayah Nusantara dilakukan pada awal 1600-an dan berakhir saat Jepang datang pada tahun 1942 Saat itu hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil diduduki pemerintahan Belanda Namun ternyata ada wilayah yang tidak pernah dijajah oleh Belanda Wilayah Indonesia yang tidak pernah dijajah Belanda adalah Pulau Buton Suku Buton merupakan kelompok etnis yang menempati wilayah Sulawesi Tenggara Tepatnya di Kepulauan Buton Selain itu, masyarakat suku Buton tersebar di berbagai wilayah seperti Maluku Utara, Kalimantan, Riau, dan Papua Ibu kota Kepulauan Buton adalah bau-bau Jumlah penduduk di wilayah Kepulauan Buton mencapai 255.712 jiwa Mengutip dari buku Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara, Kesultanan Buton Yang diterbitkan oleh Deptikbud Republik Indonesia Disebutkan bahwa nenek moyang penduduk Buton termasuk dalam ras Deutro Melayu Penyebarannya dimulai dari daratan Asia melalui Annam, Tonkin, Indochina, Kamboja, dan terus ke Asia Tenggara Kepulauan Namun, masyarakat setempat memiliki cerita-cerita rakyat mengenai asal-usul nenek moyang mereka Konon, penduduk Kesultanan Buton adalah turunan keempat dari tokoh pertama yang datang ke Pulau Buton dari Semenanjung Johor di Malaka pada abad ke-13 Keempatnya adalah si Panjonga, si Tamanajo, si Jawangkati, dan si Malui Menurut cerita dari masyarakat setempat, pemukiman pertama keempat tokoh pendiri Kerajaan Buton berada di daerah Kalampa di desa Kota Bengke, Pau-Bau Daerah inilah yang menjadi cikal bakal wilayah Kesultanan Buton Di desa Kota Bengke, mereka membabat Ilalang untuk mendirikan tempat tinggal Pekerjaan membabat Ilalang ini disebut Wilia yang kemudian berubah menjadi Wulio Sehingga penduduk atau masyarakat tersebut disebut sebagai orang Wulio Kemudian dalam perkembangannya menjadi Kerajaan Buton Wulio Selanjutnya, mereka bergabung dengan Kerajaan Tobe-Tobe yang ada di daerah timur Makin lama Buton terus berkembang dengan berdirinya pemukiman-pemukiman baru di sekitar Kalampa dan Wulio Pemukiman-pemukiman itu berkembang menjadi kampung yang dikenal dengan Kampung Gundu-Gundu dan Barangkatopah Seiring waktu, wilayah kekuasaan Kerajaan Buton semakin meluas Mereka bahkan mendirikan pemukiman-pemukiman baru yang dikenal dengan Kampung Gundu-Gundu dan Barangkatopah Pemimpin kampung tersebut kemudian diangkat menjadi Menteri atau Bonto Selanjutnya, dibentuk dua kampung lagi yaitu Peropah dan Baluwu Dengan demikian, sudah ada empat menteri atau Bonto di masa awal terbentuknya Kerajaan Buton Siapakah mereka? Berikut nama-nama kampung dan menterinya yang ada pada awal terbentuknya Kerajaan Buton Yang pertama, wilayah Barangkatopah di Kepalai Bonto Simanajo Yang kedua, wilayah Gundu-Gundu di Kepalai Bonto Sijawangkati Yang ketiga, wilayah Peropah di Kenal Bonto Betomhari Yang keempat, wilayah Baluwu di Kepalai Bonto Sangyari Arana Yang keempat, wilayah Baluwu di Kepalai Bonto Sangyari Arana Keempat, Bonto atau menteri ini kemudian membentuk lembaga pemerintahan yang disebut sebagai Patalimbona Pemerintahan ini terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya wilayah kekuasaan pemerintahan Kerajaan Buton Menteri yang ada di Kesultanan Buton terus bertambah hingga menjadi sembilan menteri Selanjutnya, dikenal sebagai Siolimbona yang artinya sembilan menteri utama Awalnya, wilayah Buton berbentuk pemerintahan kerajaan Dengan raja turun-temurun dari keturunan dinasti Wahah Yang berkuasa pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Pengaruh Islam kemudian mulai masuk ke Buton Pada masa pemerintahan raja ke-6 yang bernama Lakila Ponto Agama Islam masuk ke Buton dibawa oleh seorang ulama berkebangsaan Arab Yang berasal dari semenanjung Melayu Johar Bernama Sheikh Abdul Wahid Saat itu kedatangan Islam diterima dengan sangat baik Karena masuknya bukan dengan kekerasan Seiring berjalannya waktu Raja Lakila Ponto yang memerintah saat itu Akhirnya memeluk Islam Dan diberi gelar Sultan Muhammad Kaimuddin Atau Sultan Marhum Hal ini yang kemudian menandai perubahan sistem pemerintahan Dari kerajaan menjadi kesultanan Sultan Marhum ini disebut sebagai raja terakhir Sekaligus Sultan pertama yang memerintah kesultanan Buton Sistem monarki yang berlangsung kurang lebih dua abad lamanya Digantikan berdasarkan konstitusi Islam Yang disebut Murtabat VII Mayoritas masyarakat Buton beragama Islam Sehingga tradisi-tradisi dan budayanya sangatlah dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Islam Salah satu tradisi budaya yang cukup populer dari suku Buton adalah Tradisi Kandekandeya yang masih dilakukan hingga saat ini Dilansir dari laman Kemendikbud Tradisi Kandekandeya adalah tradisi makan bersama Yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Buton Biasanya tradisi ini dilakukan pada perayaan hari-hari besar Seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari besar Islam lainnya Pada zaman dulu, tradisi ini dilakukan untuk menyambut pulangnya para prajurit Laskar Kesultanan Buton dari Medan Perang Jika Laskar pulang membawa kemenangan Maka upacara ini akan lebih meriah lagi Para gadis akan menyuapkan makanan ke anggota Laskar Sebagai penghargaan atas perjuangan mereka di Medan Laga Buton memiliki keunikan dan ragam bahasa yang masih aktif digunakan Sampai saat ini Setiap daerah bahkan di Buton memiliki bahasa dan dialek yang berbeda-beda Maka tak heran Jika berkunjung ke Buton Akan ada berbagai bahasa dan dialek yang didengar dalam percakapan sehari-hari Beberapa bahasa daerah tersebut adalah Dan mungkin ada beberapa bahasa lainnya Dalam catatan sejarahnya Buton tidak pernah dan bukanlah jajahan dari Belanda Meskipun Belanda sudah datang ke Indonesia Dengan kedatangan VOC sejak tahun 1600-an Belanda enggan datang ke Buton Karena wilayahnya dikuasai oleh kerajaan yang kuat Dan dikelilingi benteng untuk memantau kapal-kapal yang sangat luas Saking luasnya benteng Buton Di kemudian hari dinobatkan sebagai benteng terluas di dunia Versi Guinness World Record Padahal jika dilihat dari wilayahnya Buton adalah tempat singgah strategis bagi bangsa barat Yang akan mencari rempah-rempah ke Maluku Namun, karena anggapan kuatnya kerajaan Buton Belanda tak mau mencari masalah Belanda memilih menjalin hubungan baik dengan kerajaan Buton Agar tidak kesulitan mendapatkan rempah-rempah Kita tahu bagaimana detailnya Belanda dalam mencari informasi dan liciknya strategi mereka Namun, mereka tidak mau dan tidak sanggup bahkan tidak berani untuk menjajah Buton Disebabkan kekuatan, benteng dan pengetahuan orang-orang Buton yang melampaui dari orang-orang Belanda Tidaklah homong kosong jika dikatakan bahwa Buton adalah salah satu yang terkuat dan tertegas Karena dilewati kapal-kapal bangsa asing Kerajaan Buton pun membangun relasi yang baik kepada setiap kapal yang melintasi perairannya Selain itu, mereka juga memantau pergerakan bajak laut dan angkat senjata untuk mengusirnya Sehingga, siapapun yang berniat untuk membajak dan menguasai Buton tidak akan tercapai Karena benteng dan pengawasan yang mereka miliki Itulah alasan kenapa Buton tidak dijajah oleh Belanda dan VOC Melainkan, mereka lebih baik menjalin hubungan baik dengan Buton Agar bisa mendapatkan rempah-rempahnya Banyak suku di Indonesia yang terkenal Salah satunya adalah suku Korowai yang ada di pedalaman Papua Suku Korowai merupakan salah satu suku asli yang mendiami beberapa kabupaten Di wilayah adat Animha di Papua bagian selatan Seperti di Kabupaten Merauke, Pofendigoel, Asmat, dan Kabupaten Mapi Daerah-daerah tersebut direncanakan akan menjadi bagian dari provinsi baru di Papua Yakni Papua Selatan Suku Korowai merupakan salah satu suku yang hidupnya berpindah-pindah Meski begitu, mereka tidak bisa berpindah ke lokasi yang bukan hak ulayatnya Dikutip dari buku berjudul Potret Manusia Pohon Yang ditulis oleh Hanroyo Nathan Lekito Orang Korowai disebut juga sebagai Klufo Piumanov Klufo artinya adalah orang Sedangkan Piumanov artinya jalan di atas tulang kaki Artinya adalah orang yang biasa berjalan kaki Mereka menamakan ini untuk membedakan dirinya Dari orang-orang di suku Citak Mitak Yang menggunakan perahu sebagai alat transportasi utamanya Mereka hanya berjalan kaki dan membuat rumah di pohon-pohon yang sangat tinggi Bahkan dalam perang sekalipun mereka hanya berjalan kaki Sebutan Korowai yang sebenarnya berasal dari orang Belanda Berdasarkan sejumlah sumber Bahwa orang Belanda lebih mudah menyebutkan kata Klufo dengan sebutan Korowai Namun demikian Orang Korowai sesungguhnya menyebut dirinya Klufo Orang luar membedakan orang Korowai dalam dua kategori Yakni orang Korowai besi dan orang Korowai batu Orang Korowai besi adalah orang Korowai yang sudah menerima peradaban modern Yang dimaksud dengan Korowai besi tersebut adalah Mereka menerima alat-alat besi Seperti kapak, pisau besi, parang besi, dan lain sebagainya Menandakan bahwa mereka menerima kemajuan teknologi Sedangkan Korowai batu adalah mereka yang masih hidup dalam zaman batu Dan belum tersentuh oleh peradaban modern sekalipun Namun demikian Kesatuan bahasa orang Korowai atau Klufo Sebagai identitas utama Yang membuat mereka sadar Bahwa mereka adalah satu Yakni Klufo Selain identitas bahasa Ruang hidup mereka yang terletak di antara dua sungai besar Yakni sungai Deiromkabur Dan sungai Sirek Menciptakan rasa identitas teritorial Di antara kalangan komunitas Korowai atau Klufo Bukan hanya suku Kamuro yang dikenal dengan budaya meramunya Suku Korowai juga merupakan salah satu suku Yang secara tradisi mempunyai budaya meramu Antropolog dari Universitas Cendrawasi Hanro Lekito mengungkapkan bahwa Suku Korowai dikenal sebagai peramu Yang sehari-hari mereka meramu di wilayah adatnya masing-masing Tipik kehidupan dari suku Korowai Dibagi atas marga atau klien yang secara turun-temurun Menjalani kehidupan sehari-harinya dengan cara meramu di dusun-dusunnya Suku Korowai merupakan salah satu suku yang sangat menjunjung tinggi Dan menghargai batas wilayah adat dari suku-suku lainnya Yang ada di wilayah Papua bagian selatan Mereka meramu dengan sistem berpindah-pindah Tetapi hanya di kawasan hak wilayahnya Sesuai dengan klien dan marganya masing-masing Suku Korowai sangat menghargai batas adatnya masing-masing Misalnya, jika mereka berburu Kemudian memanah babi Lalu babi tersebut lari dan mati Di tanah adat dari marga yang lainnya Maka mereka harus meminta izin terlebih dahulu Kepada pemilik tanah Tempat babi tersebut mati Walaupun itu adalah hasil dari buruan mereka Mereka sangat menghargai hak wilayah Sehingga Kalau mereka memanah babi Kemudian babi lari dan mati Di wilayah adat yang lain Maka mereka harus meminta izin terlebih dahulu Kalau tidak meminta izin Bisa menimbulkan konflik antar marga Atau klien yang ada di suku Korowai Hal ini Lantaran secara turun-temurun Mereka sangat menghargai batas wilayah Logikanya secara modern adalah Ketika kita masuk ke dalam rumah orang Kita harus meminta izin kepada si pemilik rumah tersebut Meskipun demikian Suku ini tidak bisa berpindah-pindah secara sembarangan Suku Korowai hanya berpindah di lokasi Yang merupakan hak wilayahnya Mereka tidak bisa berpindah Lalu membangun kehidupan Di lokasi yang bukan hak mereka Setiap penjaga marga Yang ada di setiap wilayah adat Mereka harusnya mengetahui tentang Batas wilayah adatnya masing-masing Sehingga mereka akan saling menjaga batas wilayahnya Dan mereka tahu tentang Batas wilayah antar marga Setiap marga atau klien yang ada di suku Korowai Sudah mengetahui mengenai batas-batas wilayahnya Sehingga ketika mereka meramu Dengan mencari makanan Seperti sagu, ikan, binatang buruan Mereka tidak akan keluar Dari hak-hak wilayahnya Mereka akan mencari Dan membuat rumah Di lokasi yang menjadi hak wilayahnya Rumah pohon dari masyarakat suku Korowai Dijuluki sebagai Rumai Sangkin tingginya rumah pohon Yang dibuat oleh masyarakat dari suku Korowai Sehingga mereka dijuluki sebagai manusia pohon Hal ini berdasar Lantaran memiliki rumah Yang berada di atas pepohonan Yang cukup tinggi Rumahnya bahkan bisa Di ketinggian puluhan meter Mereka membangun rumah di atas pohon Dengan ketinggian kurang dari Empat puluh sampai tujuh puluh meter Rumah pohon yang dibangun ini Agar dapat berhadapan dengan musuhnya Terdapat tiga tipe rumah Dari orang-orang Korowai Yaitu pertama Rumah yang dibangun di atas tiang-tiang tinggi Di atas lima meter Yang kedua rumah yang dibangun di atas pohon-pohon tinggi Yang ketiga rumah yang dibangun di atas tanah berupa bifak-bifak Atau rumah-rumah sementara Rumah ini dibangun di atas pohon-pohon yang memiliki ketinggian puluhan meter Masyarakat dari suku Korowai saat ini Sudah memiliki pemukiman yang lebih layak Namun demikian Masih ada sebagian masyarakat dari suku Korowai Yang hidupnya masih tradisional Ada sebuah tradisi yang unik yang terjadi pada suku Korowai Yaitu tentang pembayaran maskawin Alat pembayaran maskawin pada orang Korowai Berupa tali bono, gigi anjing atau banggil, dan bayi atau gol Sedangkan penentuan berapa besar dari maskawin Ditentukan berdasarkan permintaan orang tua dari keluarga perempuan Permintaan gigi anjing sebagai maskawin dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki Biasanya didasarkan atas panjang tali gigi anjing Ada pun panjang tali gigi anjing Bervariasi Mulai dari setengah meter Satu meter Atau dua meter Tergantung dari permintaan keluarga Dari pihak perempuan Untuk mendapatkan ukuran satu meter tali gigi anjing Membutuhkan taring dari anjing sekitar 20-30 ekor Dari seekor anjing bisa diperoleh empat taring Cara mengambil gigi-gigi tersebut Yakni dengan menyimpan kepala anjing yang sudah mati Di atas pelepas sagu Di tempat yang tersembunyi Kepala anjing itu dibiarkan sampai gigi-giginya lepas sendiri Kemudian gigi anjing tersebut diambil Lalu dilubangi Serta dimasukkan ke dalam seutas tali Sedangkan dalam kehidupan sehari-harinya Orang korowai sendiri Menggunakan bahasa korowai Ketika berkomunikasi dengan sesama orang korowai Selain itu Orang korowai mengenal dua jenis tarian Yang lajim digunakan Dalam setiap aktivitas kehidupan mereka Yaitu Tarian kulomon Atau tarian tate Tarian ini sama dengan tarian asmat Kaki mereka digoyang ke sana kemari Buka tutup kaki secara cepat dengan irama lantunan suara Sedangkan kulomon biasanya dilakukan ketika Perkumpulan waktu pesta ulat sagu Tarian ini juga berlangsung Dari malam sampai pagi hari Selanjutnya adalah tarian hasam Atau tarian musur Adalah tarian ketika mereka berlari Sambil bernyanyi Lalu memegang musur dan anak panah Ini merupakan ekspresi dari Tarian perang orang korowai Begitulah kehidupan dari orang-orang korowai Serta kebiasaan dan kebudayaan dari orang-orang dari suku korowai Indonesia dikenal memiliki beragam suku dan budaya Yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Salah satunya suku yang mendiami hutan belantara Aceh Bernama Mante Suku Mante hidup ribuan tahun lalu Dan diakini masih ada hingga saat ini Bagaimanakah sejarah, keadaan, dan dimanakah kediaman dari suku Mante saat ini Suku Mante hidup di pedalaman hutan Aceh Timur, Aceh Besar, Pidi hingga bagian tengah Aceh Atau dataran tinggi Gayo Suku tersebut diakini hidup sejak 3000 tahun sebelum masehi Suku yang mendiami hutan belantara di Aceh ini Bersifat primitif dan tidak ingin berdekatan dengan manusia modern Suku Mante bertubuh kerdil, badannya bungku, dan kakinya kecil Suku Mante memiliki tinggi rata-rata 60 cm Dan yang paling tinggi kurang dari 1 meter Mereka mempunyai kulit sawo matang dan rambut lurus yang cukup panjang Sejarawan dan arkeolog Aceh, Huseini Ibrahim mengatakan Asal usul suku Mante bermula dari rumah 12 di Aceh Besar ribuan tahun silam Asal mula suku Mante diakini dari rumah Banjar Yang berjumlah 12 di Aceh Yang mereka kemudian menetap di rumah yang berada di hutan belantara Namun orang-orang mulai berdatangan ke Aceh Pada saat yang hampir bersamaan Huseini menambahkan Suku Mante menyebar ke lokasi lain lantaran terdesak pendatang Beragama Hindu, Buddha, dan Islam Pendatang yang membawa ajaran agama tertentu itu Membuat suku Mante memilih untuk mengasingkan dirinya ke hutan Orang-orang Mante diakini masih tinggal di hutan hingga sampai saat ini Suku Mante di Aceh hidup dengan cara nomaden Atau berpindah-pindah dari hutan belantara satu ke hutan yang lainnya Mereka juga tinggal di gua seperti Gua Beye Jambur Atang, Jambur Ketibung, Jambur Ratu, dan Jambur Simpang Suku ini diduga memiliki hubungan dengan suku bangsa Mantera di Malaka Hingga kini tidak ada seorang pun yang berinteraksi secara langsung Dengan manusia setinggi 60 cm tersebut Meski demikian, sebagian besar masyarakat Aceh Masih mempercayai keberadaan mereka hingga saat ini Lalu bagaimanakah sejarah suku Mante secara lengkapnya? Catatan sejarah tentang suku Mante yang paling lengkap adalah Disusun oleh Dada Meoraksa berjudul Ungkapan Sejarah Aceh pada tahun 1975 Sebagaimana pengakuan beliau? Ia melanjutkan, dari ayahnya yaitu Tuanku Raja Kemala yang meninggal dunia di tahun 1930 Menurutnya, dinasti Mante adalah dinasti tertua yang diketahui Kerajaan suku Mante berpusat di Siomelu Kata-kata Mante berasal dari Mantenia atau Mantinea Yaitu suatu kota di Yunani Di mana penduduknya disebut Mantinean Pada abad ke-14 sebelum Masehi Mereka melakukan perpindahan penduduk ke daerah panas di selatan Mereka datang ke Yunani Semula mereka mendiami pulau kereta Bagian selatan, yaitu Tesalia Menamakan suku mereka Achae Pada abad ke-12 sebelum Masehi Mereka diusir oleh suku Doris Lalu mereka berpindah Sebagian ke daerah Asia kecil Yaitu Turki Dan sebagian lainnya ke Asia Tengah Yaitu Lembah Kaukasus Mereka yang berpindah ke Lembah Kaukakus Kemudian mengembara ke arah timur Melalui Chai Warpas Atau jurang antara dua gunung Di perbatasan Afganistan dan India Mereka sampai di India Utara Dan berasimilasi dengan penduduk di sana Kemudian mereka meneruskan pengembaraan ke arah timur Sampai ke Tenosering di perbatasan Burma dengan Siam Mereka berasimilasi lagi dengan bangsa Mankhimer Yaitu leluhur bangsa Kamboja dan Champa Kemudian mereka meneruskan pengembaraannya ke selatan Dengan cara menyeberangi Selat Malaka Mereka sampailah ke Pulau Perca atau Sumatera Dan membuat kerajaan mante Dengan berpusat di Seumeluk Yaitu suatu tempat yang strategis untuk Mendapatkan sumber emas di kaki gunung emas Yang terletak pada satu pucuk sungai Yang bercabang tiga Yaitu sungai Krueng Aceh Krueng Weilah atau Tutut Dan Krueng Komala Seumeluk itu termasuk lembah Krueng Aceh Dan kemungkinan nama lembah Aceh atau Aceh Raya Krueng Aceh dan bangsa Aceh berasal dari nama Suku Mereka Acehia Ada pun raja-raja dari dinas Timante Yang menjadi penguasa Dan memerintah di lembah Aceh Besar Tidak seluruhnya diketahui Menurut catatan yang masih ada Kita mengenal raja yang bernama Maharaja Potuah Mere Ada pun raja-raja sebelumnya tidak dapat diketahui Setelah Maharaja Potuan Mere Memerintah anak cucunya Menurut garis lurus sambung-menyambung Yaitu Maharaja Ok Maharaja Jagat Maharaja Dumet Maharani Putrobudian Sampai disini berakhirlah dinasti Mante tersebut Dan sejarah berhenti mencatat Dinasti Suku Mante Maharani Putrobudian menikah dengan Maharaja Poliang Yaitu seorang bangsawan campah dari Indochina Yang datang ke Aceh bersama rombongannya Karena negerinya yang diserang oleh musuh yang lebih kuat Beliau mencari tanah air sambil mengembangkan agama Buddha Mazhab Hinayana Sekte Mantrayana Setelah menikahi Ratu Mante Beliau berhasil membuddhakan Aceh Dan akhirnya beliau diangkat sebagai Raja Lamuri yang pertama Ada pun dinasti Poliang yang memerintah kerajaan Aceh Lamuri Menurut catatan Dada Meraksa adalah sebagai berikut Maharaja Poliang Yaitu Raja Lamuri Buddha I Maharaja Bioransa Raja Lamuri Buddha II Hingga Maharaja Putra Tisyono Yaitu Islam Sia ke-14 Pada tahun 1235 Masehi Yang termasuk anak nomor 17 Sampai disini berakhirlah Kerajaan Lamuri dinasti Poliang Maharani Putra Tisyono menikah dengan Johan Shah Yang kemudian menjadi Sultan Alaidin Johan Shah Raja Lamuri Islam Ahlusun Nawal Jamaah ke-1 Nama Raja-Raja dinasti Mante Dan dinasti Poliang Diperoleh Dada Meraksa Dari salinan manuskrip Raja Muluk At-Tahasi Seorang keturunan pembesar Aceh Di zaman dahulu Lalu bagaimanakah harga diri dari suku Mante Suku Mante pernah ditangkap pada masa Sultan Alaidin Ali Mugayyad Shah Dua orang Mante ditangkap saat itu Diduga adalah sepasang suami istri Setelah ditangkap Mereka tidak mau bicara atau makan Dan mereka memilih mati kelaparan Sultan Ali menyesal Dan menangisi kematian dua Mante ini Lalu mengeluarkan maklumat kepada rakyat Aceh Untuk tidak lagi mengganggu mereka Apabila bertemu Lalu apakah suku Mante sebangsa Hobbit Atau sebangsa Tuyul Nah keberadaan suku Mante di padalaman Aceh Menjadi perdebatan banyak pihak Ada yang percaya ataupun tidak Mungkin ada yang sinis dan menganggap itu sebagai dongeng Bagi masyarakat Aceh Keberadaan mereka bagi sebuah legenda atau mitos Karena memang sedikit yang pernah bertemu dengan mereka Suku Mante sendiri termasuk dalam Suku Proto Melayu atau Melayu Tua Yang diperkirakan sudah punah Dalam bukunya Snow mencatat Meskipun ia sendiri mengaku Belum pernah bertemu dengan suku Mante Beberapa saksi mengaku pernah melihat Mante Dan mengatakan bahwa Suku ini sering ditemui di pedalaman Lokop Aceh Timur Dan di pedalaman Tangse Pidi Snog sendiri mengartikan Mante sebagai istilah untuk Tingkah kebodoh-bodohan dan kekanak-kanakan Dalam catatan sejarah yang cukup panjang dan cukup jauh Suku Mante memang benar keadaannya Namun hingga saat ini belum diketahui Apakah Suku Mante masih mendiami hutan-hutan di Aceh Namun hutan memang menjadi sebuah misteri Di wilayah manapun Apalagi di hutan-hutan yang jarang disentuh oleh manusia Kita tidak mengetahui Apa saja atau kehidupan yang bagaimana saja Yang ada di hutan di daerah Aceh Apakah memang mereka masih hidup dan bersembunyi Untuk menghindari kehidupan modern Banyak juga yang mengaku bahwa Suku Mante memiliki kekuatan kekuatan mistis Sehingga mereka tidak sebegitu mudah untuk ditemukan Namun apakah dengan menjauhnya mereka dari kehidupan modern Mereka mengetahui bahwa manusia adalah orang-orang yang cukup seraka Apakah mereka juga sebagai manifestasi dari kehidupan alam Dan juga flora dan pauna yang ada di hutan Pesan kekuatan mereka apakah sebagai tanda Bahwa jika hutan dan alam tidak diselamatkan Maka suku-suku seperti mereka pun akan musnah Begitu juga flora dan pauna di kehidupan Terutama di wilayah Indonesia ini Sekian penjelasan tentang Suku Mante Terdapat sejumlah suku di Indonesia Yang dulu pernah disegani oleh para penjaja Bukan hanya karena takut jumlah Pihak kolonial juga segan Karena dengar-dengar Mereka memiliki kesaktian yang sulit ditembus Atau memiliki keyakinan terhadap apa yang diyakini mereka Sehingga terkesan memiliki ilmu-ilmu magis yang menakutkan Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan tradisi Di masa penjajahan Beberapa suku di Indonesia berhasil menunjukkan perlawanan yang gigi dan heroik Bahkan ada beberapa suku yang sangat ditakuti Dan disegani oleh para penjaja Siapakah mereka? Sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Dengerin aja Ternyata ada beberapa suku yang ditakuti oleh para penjaja yang berada di Indonesia Berikut adalah 6 suku di Indonesia Yang paling disegani oleh para penjaja Yang pertama suku dayak Suku dayak merupakan salah satu suku yang terbesar di Kalimantan Dan hidup di hutan Mereka memiliki senjata tradisional yang mematikan Seperti sumpit peracun dan mandau Penjaja Belanda menjuluki suku dayak sebagai pasukan hantu Karena mereka bisa bergerak dalam kesenyapan Dan tiba-tiba muncul di hadapan lawan dengan senjata mematikannya Suku dayak adalah kelompok penduduk asli di Pulau Kalimantan Indonesia Mereka tersebar di 5 provinsi Yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara Dilansir dari Laman Kemendikbud Suku dayak memiliki asal-usul keturunan dari imigran Yang berasal dari Provinsi Yunan di Cina Selatan Tepatnya di sungai Yang Sekiang Sungai Mekong dan Sungai Menan Pada awalnya Kelompok ini bermigrasi menuju semenanjung Malaysia Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke bagian utara Pulau Kalimantan Asal-usul nama suku dayak adalah Penjaja Belanda yang melakukan ekspansi di Kalimantan atau Berneo Suku dayak tinggal di daerah sungai Di dalam hutan dan mencari nafkah Sebagai nelayan di hulu sungai Dalam sejarahnya Suku dayak pernah memiliki kerajaan sendiri Namun akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Majapahit Setelah kerajaan dayak runtuh Banyak orang dayak mulai memeluk agama seperti Islam, Kristen, dan lainnya Sehingga mereka sebagian meninggalkan aspek-aspek adat dan budaya dayak Dan bergabung dengan suku Melayu dan Banjar Yang kedua suku Buton Yang berasal dari Sulawesi Tenggara Yang diketahui mempunyai kerajaan sendiri Kerajaan Buton dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat dan strategis Suku Buton memiliki tentara yang terlatih dan bersenjata lengkap Mereka bahkan memiliki ilmu yang dianggap ilmu hitam Yang bisa membuat lawannya menjadi gila atau mati Penjaja Belanda tidak berani menjaja suku Buton Dan lebih memilih menjalin hubungan baik dengan suku Buton Untuk mendapatkan rempah-rempah Dari sumber buku kerajaan tradisional Sulawesi Tenggara Kesultanan Buton Yang diterbitkan oleh Depdikbud RI Disebutkan bahwa Nenek moyang dari Buton termasuk dalam ras Deutro Melayu Penyebarannya dimulai dari Daratan Asia melalui Anan, Tonkin, Indochina, Kamboja, dan terus ke Asia Tenggara Kepulauan Namun, masyarakat setempat memiliki cerita rakyat sendiri Tentang asal-usul nenek moyang mereka Konon, penduduk Kesultanan Buton Adalah turunan dari empat orang tokoh pertama yang datang ke Pulau Buton Dari Semenanjung Johor di Malaka Pada abad ke-13 Keempatnya adalah Si Panjonga, Si Tamanajo, Si Jawangkati, dan Si Malui Menurut cerita dari masyarakat setempat Pemukiman pertama keempat tokoh pendiri Kerajaan Buton tersebut Berada di daerah Kalampah Di desa Katongbengke Bau-Bau Daerah inilah yang menjadi cikal bakal Wilayah Kesultanan Buton Yang ketiga Suku Batak Selanjutnya adalah Suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara Suku Batak memiliki semangat juang yang tinggi Serta tradisi perang yang disebut permalim dengan Melibatkan seluruh anggota suku Suku Batak juga memiliki ilmu bela diri Yang sangat lincah dan ganas Bahkan mereka memiliki kepercayaan Dijaga oleh harimau Setiap penjajah akan mengalami kesulitan untuk menaklukkan suku Batak ini Karena mereka memiliki semangat yang gigi dan pantang menyerah Dalam sejarahnya Belanda pun selalu gagal ketika harus menghadapi suku ini Dalam perjuangannya, Belanda tidak pernah menang ketika melawan suku Batak Pada tahun 1849 hingga 1907 Suku Batak memang diketahui dari Nenek Moyang di Asia Selatan Yang bermukim di Pulau Sumatera Suku Batak juga diketahui merupakan penutur bahasa Austronesia Mengutip dari buku Suku-Suku Bangsa di Sumatera Karya Giyanto Nenek Moyang dari suku Batak Merupakan kelompok proto-Melayu Atau yang biasa disebut sebagai Melayu Tua Pada mulanya, kelompok proto-Melayu berasal dari Asia Selatan Lalu kemudian mereka bermigrasi ke Indonesia Melalui Pulau Sumatera lewat Semenanjung Malaya Setelah sampai di Pulau Sumatera Kelompok tersebut menetap di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara Kemudian kelompok tersebut membuat pemukiman di Sianjur Mula-Mula Seiring berjalannya waktu, pemukiman ini berkembang Dan menyebar ke wilayah di sekitarnya Bicara tentang asal-usul dan sejarah suku Batak Memang terkadang menimbulkan kerancuan Karena terdapat banyak versi Hal ini diduga karena minimnya catatan sejarah dan literatur yang ditemukan Sehingga asal-usul dari suku ini belum dapat dipastikan sepenuhnya Hasil dari penelitian The Wade Family Foundation Yang menunjukkan bahwa asal-usul nenek Moyang Batak berasal dari Afrika Kurang lebih 50.000 sampai 60.000 tahun yang lalu Terjadi musim panas yang kering di Afrika Mereka pun pindah ke bagian utara Afrika yang lebih sejuk dan lembab Dan kemudian meninggalkan Afrika untuk mencari wilayah yang sejuk dan hijau Selanjutnya, sekitar 10.000 tahun kemudian Mereka pergi ke arah timur ke pegunungan di Asia Tengah Seperti Hindukus, Tianshan, dan Himalaya Yang terkenal dengan nama Tajikistan Namun, banyak persi-persi tentang asal-usul suku Batak tersebut Belum bisa dipastikan karena literasi yang sangat terbatas Yang keempat, suku Nias Suku Nias adalah salah satu suku yang ditakuti oleh para penjajah Nias sendiri dikenal dengan ragam suku yang sangat ahli dalam medan pertempurannya Mereka terkenal memiliki fisik yang kuat dan tahan banting Hal tersebut pun terjadi ketika para penjajah Belanda hadir di Indonesia Melawan suku Nias Mereka memang banyak menelan kekalahan Sehingga suku ini pun dijuluki sebagai Lahul Driefer del Hollanders Yang artinya pengusir dari orang-orang Belanda Fisik mereka adalah fisik orang-orang yang sangat kuat Suara mereka adalah suara orang-orang yang tegas Dan mereka memiliki keberanian tidak takut akan siapapun Yang kelima, suku Asmat Suku Asmat berada di Provinsi Papua Suku ini sangat terkenal Karena memiliki keahlian dalam pembuatan figur kayu Yang sangat bagus Suku Asmat memiliki tradisi unik seperti upacara dan ritual kematian Yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Mereka juga mempertahankan kehidupan tradisionalnya Hingga sekarang Seperti menggunakan rumah panjang Yang disebut sebagai rumah honai Mereka adalah suku yang ditakuti Karena mereka memiliki kedekatan dengan alam Yang keenam, suku Kajang Amatua Suku ini termasuk jenis suku yang sangat ditakuti dunia Suku ini pun diketahui berada di pedalaman Sulawesi Selatan Suku Kajang ini ditakuti karena Kemagisan dan keilmuannya Sehingga siapapun sangat takut dengan suku ini Termasuk para penjajah Itulah beberapa suku-suku yang ada di Indonesia Yang sangat ditakuti oleh bangsa asing dan para penjajah Karena ketekunan, keberanian, strategi perang Serta hal-hal yang dianggap berkaitan dengan mistis Yang ada pada suku-suku tersebut Berikutnya kita akan bahas hal-hal yang lebih menarik lainnya Terima kasih telah menonton channel ini See you